Intro Toplan atau Tuapuron adalah salah satu trailblazers di genre smops Toplan merubah fundamental game SDG pada zamannya Zaman dulu ketika release-nya game seperti Gradius dan Airtype Gulu pada game SDG yang menggunakan sistem bomb clearing Dengan release-nya Tiger Halley untuk arcade di tahun 1985 Toplan merubah skena SDG dengan fitur bomb clearingnya Sampai sekarang menjadi staple di game-game dengan genre SDG atau smops Tidak hanya itu Toplan lah yang memberikan kerangka genre bullet health Dengan release-nya Grindstormer pada Maret 1993 Melanjutkan dengan release-nya Batsugan di Desember pada tahun yang sama Dengan memberikan kerangka tersebut Toplan berhasil menciptakan subgenre bullet health yang kita kenal selama ini Menghasilkan tim developer ulung seperti Cave dan Skena Tao Jinxi Yang dipopularkan oleh Touhou Baru-baru ini Toplan bekerjasama dengan Bitwave Game Untuk merilis ulang game arcade mereka ke berbagai macam platform modern Dan akhirnya Kita bermain game ini secara legal di PC Tidak hanya itu Re-release ini menyediakan fitur seperti filter, background, cheat seperti rewind atau smaller hitbox, litter boards, sampai detail seperti sound check buat tau board apa aja yang digunakan buat ngeluarin sound di gamenya Walaupun gak sekompleks rilisan M2 di Playstation Setidaknya Mereka gak asal port gamenya di Steam and call it a day Kebetulan Koleksi Toplan sudah komplit dengan rilisnya volume 4 Yang berisi Twin Hawk, Truxton 2 atau Tatsujin O Lalu Tokyun Dan Grindstormer atau V5 Melengkapi library SDG Toplan di hardware modern Kalian bisa beli game yang satu-satu Rekomendasi dari saya adalah Truxton series Grindstormer Patsugan Dan Tokyun Sebagai tambahan Toplan lah yang membuat game Zero Wings Yang sempat terkenal dari meme All Your Bays Are Belong To Us Jadi di video ini gue bakal ngaborolin apakah volume 4 ini worth to buy Sebenernya kalau ngomongin rilis semacam ini Ada pro dan kontra Apalagi game retro Jadi kayak Kenapa gak pake emulator aja gitu buat main game ya First of all Gue gak mendukung piracy Jadi sebisa mungkin kalau ada rilis di platform baru Dan gue suka sama game ya Gue mau gak mau ya beli game ya Dan support developernya Ini dari gue pribadi sih Dan kedua Toplan adalah developer legend di genre-nya Walaupun dikenal sebagai legend Sebenernya Toplan sendiri itu lebih berasa seperti kumpulan independent dev Yang racik game for fun Apalagi proyek ini juga based on fan demand Dan menghasilkan profit yang gak terlalu banyak Memang genre SDG itu niche banget Tapi Toplan ini hanya dikenal di komunitas SDG saja Tidak masuk radar pemain-pemain lain Berbeda dengan game yang terkenal seperti Metal Slug Walaupun gue gak ngebaca gamenya Tapi sampai sekarang gak ada rilisan Metal Slug Anthology Di Steam yang ngebikin gue mau gak mau main di emulator Jadi langsung aja kita mulai dari Twin Hawk Atau bahasa Jepangnya Tai Senpu Ini adalah klasik siang Overlook Dan jarang diketahui oleh fans SDG Mungkin gara-gara desainnya yang mengambil settings World War Dibandingkan dengan game-game Toplan lain Atau game-game SDG lain pada zamannya Dengan setting Space Shooter Ini juga ditambah dengan background Toplan Yang sering merilis game World War pada kala itu Game ini tuh berasa slow pace dibandingkan game-game Toplan sebelumnya Dengan setting yang sama Yang sebenarnya bukan My Cup of This Walaupun pacingnya slow Kita juga harus tetap liatin serangan musuh Dan berusaha menghindar dari serangan-serangan tersebut Game ini walaupun slow pace dibanding game-game sebelumnya Masih tetap berinovasi Toplan ini setiap release selalu memberikan iterasi baru dan inovasi pada game-game SDGnya Disini bom diganti dengan squadron pesawat yang bisa kita panggil Dan ini akan mengonsumsi satu bom kita Berbeda dengan bom yang bersifat temporary screen clearing Squadron ini akan bersama kita asalkan pesawatnya gak kena hit Jika kena hit, pesawat tersebut akan melakukan gerakan kamikashi ke musuhnya Kalau kalian suka game slow pace, Twin Hawk telah rekomendasinya Selanjutnya telah game yang berbeda 180 derajat dari Twin Hawk Yaitu Truckstone 2 Sequel dari Truckstone atau yang biasa disebut Tatsujin Pasti kalian pernah mendengar game Tatsujin jika kalian fans Sega Mega Drive Truckstone dikenal sebagai game yang susah Tapi masih fair Karena ngasih power up ketika kita mati Walaupun gamenya masih menggunakan sistem checkpoint Ini berarti ketika kalian mati, kalian kembali ke poin tertentu di gamenya Sistem checkpoint ini baru dirubah di game Patsugan Dimana memang core loopnya itu mengejar core sebanyak-banyaknya Meanwhile, di game-game lama seperti ini, skornya revolve di seberapa lama kalian bisa mainkan gamenya Tatsujin ou atau Truckstone 2 ini bisa dibilang adalah game tersusahnya tau plan Karena ketika kita mati, firepower kita direset dari 0 Dan setiap stage di game ini tuh lama banget Bom juga salah satu hal yang rare di sequelnya ini entah kenapa Yang bikin gamenya itu borderline impossible Ini aja gue main pake cheat small hitbox dan gue pribadi itu gak kuat main game sih nih Dengan hitbox originalnya Kalian bisa cek ukuran hitbox di versi ini by the way Visual di game ini cakep, sound effectnya juga enak Tapi ada beberapa keluhan di versi steam ini di bagian sound emulationnya Yang dibilang agak kurang true to original source-nya Gue bukan ahli sih di bidang ini Soalnya gue gak pake asset Dan gue belum pernah nyoba main di arcade-nya Tapi take it as I noticed Di balik patternnya yang terlihat gampang untuk game SDG yang zaman sekarang Game ini tuh susah banget Pro player itu menghabiskan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun Buat nge-clear run di game disini tanpa mati alias konsisi Truckstone 2 ini adalah game yang susah banget Dan kalau kalian tertarik dengan game ini Ini wajib masuk radar kalian sih Di balik kesusahannya kita bisa mengapresiasi game-game SDG lama ini Karena game-game ini adalah game yang meng-influence game SDG ke depannya Entah itu dari level design, art direction-nya, dan juga mekaniknya Itu yang ngebikin gue demen main game-nya Dan bisa lebih mengapresiasi game-nya walaupun borderline impossible Game-nya bagus tapi susah pake banget Game ketiga adalah Dogeon Ini adalah salah satu game favorit gue dari Toplan Mungkin bisa aja salah satu game favorit gue di genre SDG Gameplay-nya was-was banget Dan gue berhasil ngelarin first look-nya Walaupun pake cheat small hitbox dan rewind Yang menjadi poin utama di Dogeon adalah artwork-nya dan level design-nya Mel Tim artisnya disini tuh bener-bener nge-flexing skill mereka Dan naruh passion mereka di setiap level design-nya Level design-nya per stage itu selalu berbeda-beda dan fresh banget Stage-nya juga ada banyak Walaupun gamenya tuh ada ending Game ini juga ngasih kalian look buat nambah score kalian Walaupun ada bug sih yang ngebikin look-nya itu cuma 4 kali doang Disini kalian bisa nge-pickup si player 2 biar jadi super shift Atau nge-pickup power up weapon module Yang satunya bisa nge-boost attack kita Dan yang satunya bisa ngasih kita super speed Gue milih yang super speed disuanya buat push Gamenya dance banget Pattern musuhnya juga fair Grafiknya bagus, halus Bervariasi Untuk classic smubs gue enjoy banget sih Dan Menurut gue inilah salah satu entry level di top plan Dan Salah satu game smubs untuk pemula Last but not least adalah V5 Atau grindstormer V5 adalah versi jepangnya Dan dua versi ini tuh berbeda jauh V5 ngasih gameplay macam radius Dengan sistem power up-nya Sedangkan di versi intinya Grindstormer Nge-ditch itu semua dan fokus gameplay smubs biasa dengan screen clearing bomb Tapi V5 itu lebih gampang karena menghadirkan mekanis shield Dibandingkan grindstormer yang ngehilangin mekanis tersebut Yang ngebikin somewhat difficulty-nya makin susah Karena experience pertama gue di game ini tuh yang versi inter Jadi kayak experience-nya tuh gak bagus-bagus banget Soalnya kata orang game ini tuh hitboxnya kecil Tapi tetap gede sih bagi gue pribadi Grindstormer digarap oleh berbagai macam developer baru di top plan pada waktunya Yang berawal resource code untuk tes berakhir menjadi final product dengan cara itu sendiri Game ini memiliki desain yang unik di setiap levelnya Semua level dan desain musuh itu bervariasi Seperti mix match dari proyek-proyek dan ambisi para developernya menjadi satu game Game ini arguably adalah kerangka subgenre blood hell Karena itu adalah pertama kalinya game SDG memiliki blood density yang banyak di gamenya Yang nantinya di game selanjutnya mereka berhasil menyempurnakan itu di Batsugan Menjadi standar game blood hell untuk kedepannya Game ini menjadi spearhead juga untuk developer bernama Tsuneki Ikeda Yang nantinya membuat studio bernama Cave And from that the top plan legacy lives on Volume 4 ini lumayan solid dan mengexpand library SDG gue Yang sebelumnya gue gak suka dengan klasik smaps Sekarang jadi makin mengapresiasi legasinya Apalagi legacy top plan sebagai trendsetter di genre tersebut Volume 4 ini tuh worth it banget sih Sebenernya worth to buy semua rilisannya di steam E-gamenya juga kecil cuma 4TMB Tapi udah bisa ngasih banyak fidelity dan banyak fitur Entah gimana ini cara devnya tuh ngemas game sekecil ini dengan fitur sebanyak ini Ya walaupun replaynya kadang bisa kadang gak Pick dari gue pribadi adalah Tokyoon dan V5 atau Grindstormer Jika kalian suka video ini jangan lupa cek video gue yang ngebahas game Indonesia sama Calvin Atau kalau kalian bosun nonton video kayak gini nonton aja top 10 kami disini Dan give it lah media independen Donasi kalian mulai dari 1000 rupiah aja akan ngebantu kami berkembang dan bikin banyak konten berkualitas buat kalian Jadi jangan lupa donasi Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke temen-temen kalian Dan nama gue Raden And see you guys in the next video as expected Bye bye Sub indo by broth3rmax